Masih ingat dengan Sagil? Bocah SD berumur 12 tahun asal desa Belui, kecamatan Depatu 7, kabupaten Kerinci, Jambi yang kembali jadi sorotan. Rupanya, postur tubuh dengan tinggi nyaris 2 meter itu membuat persatuan bola basket se-Indonesia alias perbasi tertarik membinanya menjadi atlet basket profesional. Apalagi sebelumnya viral, tim basket putri Indonesia kalah dari China yang punya senter sekuat Chang Chiu dengan postur menjulang 2 meter lebih. Nah, tinggi Sagil yang capai 197 cm di umurnya yang muda membuat Ketua Umum Perbasi Dhani Kosasih ingin membawanya ke Jakarta untuk dilatih dan dipersiapkan menjadi atlet basket profesional. Gak hanya itu, secara akademis Sagil juga dapatkan beasiswa pendidikan selama tinggal di Jakarta. Wah, semangat ya Sagil! Sagil, merasa senang bisa gabung ke bola basket? Senang. Menjadi pemain gimnasium. Pemain nasional? Iya. Memang sudah pernah bermain basket? Kalau bermain belum. Belum. Artinya ini mencoba masuk untuk ke klub basket, akan mencoba usaha untuk berlatih? Iya. Orang tua mendukung nggak? Mendukung, Sagil. Mendukung. Kalau dikeruji basket nggak ada, ada basket jauh. Ya, mainnya paling bola kaki. Itu aja. Kalau dulu Sagil pernah malu, karena dari TK dia memang udah beda dengan teman yang banyak. Dia gemuk, tinggi. Dari TK sampai kelas 4 dia sempat malu. Tapi setelah tamat kelas 4, naik ke kelas 5, dia udah biasa. Nah, karena teman-temannya pun sering cari dia ke rumah, jadi dia merasa malu-lalu. Kalau Sagil dan anak-anak lain-lain ini dimasukkan klub-klub pembinaan, sehingga mereka dapat progresi yang bagus, dapat pertanding yang banyak. Tetapi, perbasin tidak harus kontrol. Coba kita baru berpikir, setiap hari Jumat, mereka bisa kumpul di satu tempat, perbasin punya tim kepelatihan, untuk melatih mereka, dan kembalinya ke kelas itu lagi, untuk dilatih di kelas itu. Dengan demikian, berapa tahun kemudian, anak-anak menjadi satu kekuatan, dan kita akan menjadi tim nasional yang baik. Saya berdoa saja, supaya anak kita ambil, tidak terlalu banyak mereset.